Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali lagi bersama kami Maksudnya masih di Epinopi Channel ya Ini saya sudah memasuki gerbang masuk kawasan Tantai Tamba Arjo ya Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya Yang mencari bibir tanaman luar bersama Reni Rio Bosku Karena ini lokasinya dekat Jadi saya mampir sebentar untuk meninjau dan melihat perkembangan dari pembangunan JLS Jalur Rintas Selatan yang ada ya Seperti ini setelah kita melewati gerbang Lalu di sebelah selatannya itu dilewati atau dilintasi oleh JLS ya Jalur Rintas Selatan Lot 7 Seperti ini Bosku ternyata masih di portal ya Sehingga kita tidak bisa melewati jalanan yang tadi Dan di sebelah barat sini Ternyata masih belum dibangun ya Jadi yang dibangun itu adalah Dari Pantai Tamba Arjo menuju Pantai Serang ya Untuk yang jurusan ke Barat Atau jurusan ke Tulung Agung belum dibangun Seperti ini Terdapat talat-talat berat ya Bosku Bisa penjendengan lihat Dilarang melintas sedang ada pekerjaan Finish upgrade ya Oke karena tadi di sebelah gerbang Masuk kawasan Pantai Tamba Arjo Kita tidak bisa melintas Kita melihat melalui jalan Kawasan Sidorjo ya Ini jalan menuju Pantai Pasir Putih Gondomayet ya Bosku Ini jurusan ke kawasan Sidorjo Karena jalanan ini nanti terpotong oleh Atau dilewati oleh Pengerjaan jalan lintas selatan ya Sehingga kita lewatnya jalan sini Kalau lewat gerbang tadi di portal Jadi kita tidak bisa ya Terakhir kesini itu Saya bersama rakek dan masih Tahap pengerjaan atau pemeluasan Peluasan jalan ya Pemotongan tebing-tebing gitu ya Karena ini jalan Terbusan ke Pantai Gondomayet Bosku Jadi di kanan kiri ini Kita melewati persawahan ya Di depan kalau kita Belok ke kanan itu Merupakan kawasan Pantai Pasir Putih Alias Gondomayet yang namanya Yang pernah juga saya review Berkembara di Rio Ini di depan sini Dan jika panjang perhatikan Di depan itu juga ada Gendaran-gendaran berat Ya itu kalau tidak salah Truk mengandung semen Atau apa namanya Kurang paham ini Kalau belok ke kanan sini Ini merupakan Jalan meruju Pantai Pasir Putih Dan seperti yang sudah Saya sampaikan Sebelumnya tadi ya Ini ada kendaraan Kemuatan adukan semen ya Kalau di daerah kami itu Menyebutnya Dengan nama Truk molen Truk molen gitu ya Ini molen untuk mengaduk semen Jadi kita harus jaga jarak Dan kalau panjang dengan perhatikan Karena ini siang hari Terus kondisinya panas Jadi banyak sekali debunya Jadi kita harus jaga jarak Dan berhati-hati Soalnya ya Jalanannya pun juga Tidak bagus ya bosku Ini jalan menuju Arah Sitorjo ya Oke bosku Dan ini kita skip ya Ini jalan yang terpotong Jalan Warga Menuju Arah Sitorjo Yang terpotong oleh JLS Atau yang dilewati Atau dilalui JLS Terlihat seperti ini Banyak sekali Truk-truk Pemuatan berat Dan alat-alat berat lainnya Ini Truk molen tadi Mungkin masih ada Penghalusan jalan Atau pengecoran apa Gitu ya Karena ini Masih jam kerja Jadi Kita tidak boleh Sembarangan masuk Gitu ya Tidak boleh Mengganggu Pekerjaan Dari Tim-tim yang bekerja Ini para pekerjanya Sekaligus Kita juga harus menjaga diri Ini Di depan itu ada Gorong-gorok Atau jembatan Gitu ya Ini Karena ini sungai Sebenarnya ini sungai Bosku Musim hujan ini Ini banyak ikannya Saya sering mancing Sama Renirio Disini ya Dan bisa penjendengah Lihat Di depan itu ada Truk-truk Pemuatan berat Yang membawa pasir Sama kericak Batu kerikel Gitu ya Jadi Kalau mau masuk Karena ini Merupakan Pukul Sebelas Dan masih Merupakan jam kerjanya Para pekerja ini Kalau bisa ya Kalau mau Mereview Atau melewati Jalan ini Karena ini Masih tahap pengerjaan ya Kita Sebisa mungkin Harus berhati-hati Kalau bisa Jangan sampai Mengganggu Para pekerja Apalagi sampai Membahayakan Diri kita sendiri Gitu ya Bisa penjendengah Lihat ini Kendaraan-kendaraan Truk-truk Pemuatan berat ini Jalannya Sangat lambat ya Kalau beberapa Waktu yang lalu Jalanannya itu Tidak selebar Seperti ini Bosku Waktu saya Terakhir ke sini Jalanannya itu Masih sempit Dan Belum selebar Ini ya Kalau ini Tadi saya Tanya Ke salah satu Pekerja Katanya sudah Full 20 meter ya Totalnya 20 meter Tapi di kanan-kiri itu Masih ada Yang curam-curam Nanti kalau Tahap pengerjaan Mungkin akan ada Pembatas Jalannya Gitu ya Bahkan tebing Yang di depan Itu dulu Masih Agak sempit Gitu ya Jalannya Dan Pisa penjendengah Lihat Kendaraan Muatan berat Yang ada Di depan sana Ini Saya Lokasinya Berdirinya Lumayan jauh Bosku Dari Jalan ini Kurang lebih Mungkin sekitar 250 meter Tapi ini Kamera HPnya Saya Yum gitu ya Jadi Kalau kalian Mau ke sini Kalau bisa itu Kalau mau jalan Atau ke Pantai Jebring Ini Arah Pantai Jebring Dan Pantai Apa ya Serang ya Ini Ini Kata teman-teman Memang dekat Tapi saya Belum mencoba Kesana Bisa penjalan Ini jaraknya Lumayan jauh Ini saya Zoom ya Suasana Benar-benar Sangat panas Bosku Saat saya Merekam video ini Dan Itu tadi Yang Truk Molon Ya Pengaduk semen Yang saya Sebutkan tadi Di depan sana Itu Sudah ada Kericaknya Bosku Atau Apa ya Namanya Batu-batu Kerikil hitam Itu Bosku Sudah Diratakan Ditaburi Batu kerikil hitam Di depan Mungkin Ini Pengerjaannya Itu tinggal Penghalusan Gitu ya Atau Tahap Pengecoran Atau Pengaspalan Gitu ya Bosku Kalau untuk Luas Jalannya Ini Saya rasa Sudah cukup Oke Saya Mencoba Melewati Jalannya Ini Buat Teman 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 Mungkin Kearah Pantai Mau Wisata Pantai Tambar Jog Yang Mau Melihat CLS Sekali Lagi Hati-hati Dan Saat Bulan Bulan Seperti Ini Kemungkinan Merupakan Bulan Yang Tepat Tepat Bosku Karena Ini Sudah Selesai Panem Raya Ini Ada Tulisan 20 Meter Jalanan Ini Masih Cukup Turam Bosku Di Depan Itu Dulu Tepinya Lebih Tinggi Lagi Ya Kalau Sekarang Jalanannya Ini Luas Di Depan Ada Himbawan Supaya Yang Melisasi Jalan Ini Tidak Berhenti Di Area Teping Ini Ya Karena Ini Kan Masih Bisa Longson Gitu Ya Masih Kawan Gitu Ya Jadi Kita Tidak Boleh Berhenti Di Sini Nanti Kalau Selesai Mungkin Ini Ada Di Ada Pembatas Atau Pelindung Dari Ton Gitu Ya Supaya Tidak Lagi Gitu Ya Depan Itu Ada Pasir Pasir Atau Batu Kalau Lurus Kesana Itu Ke Arah Pantai Jebring Ya Di Pantai Jebring Itu Masih Banyak Sekali Tanaman Bungse Salah Satunya Yasa Tigi Ya Disini Lumayan Langka Seperti Ini Bisa Panjendenan Lihat Kalau Disini Kerikil Material Seperti Ini Namanya Kericak Kalau Di Darah Panjendenan Saya Kurang Paham Ya Ada Kericak Ada Pasir Dan Ini Lokasinya Lumayan Sangat Curam Ya Karena Ini Dulu Mungkin Lembah Terus Diuruk Diratakan Supaya Jalanannya Tidak Terlalu Naik Turun Seperti Ini Panjendenan Lihat Ini Ada Bebatasnya Dari Jaring Jaring Kayaknya Jaring Plastik Kayak Paranet Itu Ya Bosku Dan Seperti Panjendenan Lihat Disana Seperti Ini Penampakannya Dan Semoga Nanti Kalau Sudah Jadi Itu Ada Penghijauan Ya Bosku Di Kanan Kiri Jalan GLS Ini Ada Ditanami Pohonan Entah Itu Pohon Seri Yang Mudah Sekali Sukur Atau Apa Disini Kebanyakan Lumayan Gundul Bisa Bajar Dengan Lihat Panas Sekali Oke Bosku Untuk Review Atau Liputan CLS Nya JLS Cukup Sekian Saja Ya Karena Ini Tadi Saya Habis Manceng Habis Nyari Bibit Loa Juga Sama Reni Rio Dan Teman Teman Reni Rio Ini Masih Di Kawasan Kantai Gayasan Ya Disana Reni Rio Sedang Manceng Ini Saya Setelah Review Atau Melihat Perkembangan CLS Sekalian Bajar Mampir Ke Kawasan Pantai Tambak Rejo Di Kanan Ini Ada Lapangan Pantai Biasanya Ada Acara Suruan Disini Ada Bajar Rakyat Itu Di Depan Ini Sudah Benar Benar Memasuki Kawasan Pantai Tambak Rejo Dan Kita Ke Tempat Penjualan Ikan Soalnya Kalau Ke Pantai Itu Biasanya Agak Saya Biasanya Banyain Beli Ikan Atau Enggak Apalagi Tadi Habis Mancing Ini Saya Saya Cuma Dapat Terdikit Kalian Beli Ikan Nanti Di Kawasan Pantai Tambak Rejo Kalau Beli Ikan Selain Di Tempat Pelilangan Pelilangan Itu Penjualannya Besar Jadi Supaya Tidak Mengganggu Lebih Baik Kita Belinya Disini Di Bagian Timur Pantai Tambak Rejo Pokoknya Di Ujung Timur Di Sebelah Kiri Di Sebelah Utara Jalan Itu Disini Ada Banyak Sekali Ikan Seperti Ini Bisa Panjalingan Lihat Nanti Saya Beli Yang Capitan Soalnya Nanti Kakek Pasti Nanya Gitu Ya Bola udang Pintar Nebu Cumi Cumi Bola udang ini saya beli tuna sama ini rak cucut kalau enggak salah pulang-punang buku-punang buku-punang buku-punangnya rohane ya besok ya Itu hasil tadi mancing ya Mungkin dapat setengah kilo Tadi mak mancing Dan seperti ini bosku Kawasan Pandatan Barjo Suasananya lumayan Sudah mulai-mulai rame ya Karena kasus corona di kawasan litar Juga penurunannya lumayan drastis Kalau mau kesini Sepertinya ini bulan yang Lumayan tepat ya karena disini Panen raya tebu sudah selesai Jadi pas di jalan itu kita tidak Sering berkapasan dengan Truk muatan berat yang membawa tebu Yang lumayan membahayakan Jadi kalau mau kesini silahkan Ponggol bosku Dan cukup sekian saja ya video kali ini Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.